Hai assalamualaikum sahabat subscriber semuanya jumpa lagi di channel kita bersama itu edukasi kita bersama tentang dunia hidroponik itu di seledri dan Alhamdulillah yang sebelah kiri paralon 2in sudah dipanen ini karena sambungan dan waktu itu habis apa namanya solasi jadi saya pakai karet ini kenapa saya sisakan yang sebelah sini karena masih agak kecil bisa biarkan dulu montok-montok sahabat memang untuk seledri 2in mantap sama aja tapi kalahnya dibobot nah kalau yang 2in itu kan lubang tanamnya kan berbeda lubang tanamnya kecil beda halnya dengan lubang tanam yang pakai dua kita yang tiga in kayak gini nah inilah yang mau saya bahas sahabat saya perlihatkan ini ini sangat-sangat kecil dan ini paling cuman setengah on tidak ada setidak saya anjurkan biar lubang tanamnya banyak dirapetin seperti ini ya dan ternyata kurang efektif ya jadi efektifnya segini nah saya buat contohnya nah segini nah ini jadi lebih mantapnya segini sahabat saya ini ini nggak ada dan ini ya terus ini karena membutuhkan fotosintesis yang bagus itu cepat juga untuk besarnya batang cepat juga untuk banyaknya anakan dan bobotnya lebih mantap itu sahabat sebenarnya mau saya bahas disini kalau bisa untuk jaraknya antara paralon ke paralon ya memang kalau belum ditanau itu kayak udah jarang banget gitu ya ternyata jarak ini berapa ya empat jarak empat jari itu terlalu rapet jadi jarak lima ya cuman nggak masalah sebenarnya jarak empat jadi kalian mainkan aja untuk lubang tanam jadi dibuat zigzag ya contoh ini ya udah ditanam habis itu sebelah sini ditanam ini nggak ada ya terus ini ini yang ini gitu sahabat tapi ini agak-agak sini lah ya biar nggak terlalu jarang banget antara ini dengan yang ini yang sama yang ini ini agak sini aja terus ini kan buat contohnya aja jadi zigzag lebih bagusnya ini terus ini ini ya ini 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 gitu dan seterusnya Wah mantap jadi mantap ya sahabat oke ini ini saya letakkan ke yang sebelah sana karena tadi saya panen yang bercak-bercak saya panen ya terus benar-benar diperhatikan sahabat nih ya Hai jadi sama sama aja panen dini nggak begitu di full kan kalau seledri di full kan untuk tingginya itu lebih mantap sahabat uh jadi bisa dua on tiga on bahkan 45 on bisa nah ini sahabat ini kendalanya kalau terlalu rapet nih nggak terlalu bobot dia karena sinar matahari kurang ini mau saya saya pindah sini ini ini anakan yang sebelah sini nih kalau sinar matahari nya bagus Wah mantap ini ini sudah saya panen tadi panen dini ini hari Kamis Insya Allah udah diangkut dan alhamdulillah sahabat ya di bulan-bulan ini harga lumayan oke itu aja sahabat ya ya doain aja ini nggak terlalu cepat merempet ini udah ada yang bercak-bercak ini rapet banget mungkin terlalu rapet ya kalau hijaunya lumayan ini hijau pekat sahabat ini udah siap dipanen ini udah satu kilan lebih ini sebenarnya bisa sampai tinggi ini saya panen tadi ya lumayan lah buat foto sintesis nah ini perlu diperhatikan juga nih ilmu nih jadi ini saya tadi melihat akarnya ke atas jangan sampai akarnya ke atas sini ya tadi akarnya di sini akarnya di sini nih jadi akarnya ketika kalian nyabut yang sampingnya nggak dicabut harus dilihat akar yang temennya harus bener-bener kena air jangan sampai nggak kena air jadi akan menghambat pertumbuhannya jadi ada yang apa namanya daunnya gradak lah nanti sapa banyak tapi ini harus cepat-cepat dipanen sahabat ya takunya ini merempet ke yang lain kalau untuk daun mudanya sebenarnya bagus ini daun yang udah lumayan tua yang diserang Oke kita aja sempat ya yang jelas jangan buru harus banyak lubang tanem Anda harus mempertimbangkan juga fotosintesisnya dan itu sangat diperlukan dan itu apa buat mempercepat pertumbuhan perkembangan seledri daunnya gede-gede terus bobotnya bagus mantap dan nggak terlalu rapet oke gitu aja terima kasih salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati